Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mutiara Podcast Nah teman-teman Ustaz dan Sylvie sudah kedatangan tamu lagi Kali ini tamunya adalah juara satu board game taku-taku hari ini Welcome kakak dan juga ayah Terima kasih Terima kasih Ustaz Langsung saja kita berjalan Tanya-tanya kakak dan ikat ayah ya teman-teman Ayah, perasanya seperti apa? Menyangka atau tidak kakak bisa mencapai juara satu Dan juga mengalahkan walaupun walaupun kakak yang lain Ya pertama-tama syukur Alhamdulillah Putri kami bisa menjadi juara satu Pada awalnya saya mengikutkan Ananda ini Hanya untuk berlatih supaya Ananda ini Siap untuk menghadapi kompetisi Itu saja Ustaz Jadi sama sekali tidak ada gambaran dari kami ingin menang, ingin juara Karena yang penting dia sudah berani maju untuk ikut lomba Tapi ternyata Alhamdulillah di luar dukaan memang mendapatkan hasil yang terbaik Selalu saya Kemudian ayah Untuk support yang seperti apa yang ayah dan juga bunda berikan kepada kakak Latifah Sehingga kakak itu bisa menyebut juara satu loh teman-teman Jadi Sebenarnya support itu bukan hanya dari kami orang tua Ustaz Tapi juga support full dari Ustaznya di sekolah yang setiap hari melatih, mengasah, bermain simulasi dengan teman-temannya Tapi jika itu pada saat di rumah memang saya kondisikan Karena anak kami ini agak moodnya kadang naik turun Kita sesuaikan dulu moodnya saat baik Kalau dia moodnya baik Apapun hasilnya dia pasti akan dengan senang Apabila dia melakukan dengan senang Pasti hasilnya akan baik Itu saja Luar biasa ya Kemudian ayah Pesan dan kesan ayah terhadap terselenggaranya lomba Board Game Tapu-Tapu ini seperti apa ayah? Ini pertama kali kami mengikuti lomba juga Dan juga pertama kali saya tahu ada model lomba seperti ini Harapan kami ke depannya Seperti inilah matematika Jadi dengan dilakukan dengan fun Bukan dengan rasa ketakutan Beda dengan zaman kami Waktu kecil dulu matematika itu menjadi momok tersendiri Kelajaran yang paling menakutkan dan paling sulit Tapi dengan anak-anak sekarang sangat jauh berbeda Sikap mereka terhadap matematika sangat bisa menerima Dengan fun mereka bisa melakukan apapun Apabila ada hubungannya dengan berhitung Sangat beda dengan kami Terima kasih Muti Arana Asoleh Jadi tidak terasa Kita belajar sekaligus bermain ya Betul Luar biasa ya Kemudian Kak Latifah Mau gak ayah di pesan Oh iya Di pekan aja Di pekan aja Perasaannya seperti apa kakak? Kakak sudah berhasil loh membawa piala ini pulang ke rumah loh Perasaannya bagaimana? Selang Are you happy? Happy Kakak, kakak Latifah menyangka atau tidak Kalau kakak bisa membawa piala ini ke rumah? Memirah atau tidak? Tidak Memirah? Tidak Oh gak memirah Nah itu juga berkat kerja keras kakak ya Ayah ya dan juga supportku dari kedua orang tua dan juga Ustaz dan Ustaz Baik Terima kasih ayah dan juga kakak atas kedatangannya di podcast kami Kami tunggu kemenangan selanjutnya Ayah dan juga kakak Oke Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya Don't forget to like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum kak Raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah kak Raya hebat nih Jadi juara dua lomba apa nih ya Takut-takut Takut-takut Wah asik ya rombanya ya Ya wah kak Raya Pinter nih belajar berhitungnya Nah biasanya di rumah berlatih sama siapa ya Ayah bunda sama mbak Oh ayah bunda sama mbak Kak Raya biasanya bermainnya itu setiap hari Atau satu minggu sekali Nah kapan ya biasanya bermainnya Biasanya bermain berlatihnya di rumah Kapan setiap hari Iya Oh setiap hari Oh makanya jago berhitungnya Oh malam hari ya berarti Berarti setiap malam kak Raya berlatih Iya Wah hebat sekali Semangat ya kak Raya ya Oke Ada kata-kata pesan untuk ayah bunda Karena sudah menemani kak Raya berlatih Iya Terima kasih Terima kasih ya ayah bunda Ya Oke sekarang untuk ayah nge Bapak Bapak gimana sih kiat-kiatnya Kak Raya bisa jadi juara dua lomba takut-taku Ya jadi Jelas Setelah dapat informasi lomba itu memang diatur mbak Karena Harus ini ya Mengenai Belajarnya Latihannya itu harus disesuaikan juga sama ayah sama bundanya Alhamdulillah sih lancar Kemudian memang hamil satu ini Memang lagi seneng-senengnya Malam-malam hamil satu itu latihannya itu Malah ayah bundanya yang capek pengen bukti masih pengen terus Aduh hamil satu itu Anaknya semangat Alhamdulillah Anaknya semangat Wah Oke Kira-kira motivasi untuk ayah bunda yang lain agar bisa anaknya seperti Kak Raya Gimana nge Bapak nge Kalau menurut saya sih Ini ya Pandai-pandai melihat Moodnya anaknya Karena kalau anaknya ini pas moodnya itu Tidak pas Kita ajak belajar Kita ajak berkembang Juga Repot Susah gitu Oke Oke bisa bunda mulai Namanya siapa? Nama siapa? Adiasta Rafa Ribo Iya Rafa ini dari TKA Putihara Nak Soleh Alhamdulillah Mas Rafa kali ini mendapat keingkat harapan satu dari lompat-lompat kemarin Untuk persiapan yang kami lakukan sih gak banyak Karena kami juga dibantu oleh para ustaz dari TKA Putihara Nak Soleh Jadi Mas Rafa ini dia memang kemauannya keras untuk dalam perlombaan kali ini Jadi dia tiap hari itu berlatih Berlatih sambil bermain Dan permainan ini sangat menyenangkan Jadi selain melatih kecerdasan anak dalam matematika Dia juga ketangkapannya juga sangat terlatih Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk SD Putihara Nak Soleh yang telah melakukan Mengadakan perlombaan kali ini Semoga untuk kedepannya lagi Semoga untuk kedepannya SD Putihara Nak Soleh bisa lebih kreatif lagi dalam mengadakan loka-loka untuk usia anak pendidikan di bawah umur ini Dibidikan diri ini Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Kenalan dulu kakak Namanya siapa? Dari kelas berapa? Dari TKA apa? Yang keras? Terima kasih Oke Oke Juara berapa ini kak Adam? Juara harapan dua Juara harapan dua Oke Juara harapan dua Senang gak dapat piala? Senang Oke Senang Oke kakak kalau latihan di rumah sama siapa kak? Bunda sama ayah Oh sama bunda sama ayah Berapa kali kalau di rumah latihannya kak? Tiga kali Oh satu hari tiga kali Wow Good Oke tetap semangat ya kak Supaya tahun depan bisa Dapat juara satu Oke Amin Oke Untuk bunda Bagaimana strateginya bun? Sehingga kakak Adam ini Dapat Sampai sini Dapat juara Seperti ini Awalnya itu mbak ini kan Juma melatih dia Apa berani tampil atau tidak Dapat juara ini juga bonus Teman saya Ini tipe-tipe Anak bosenan Jadi kita Ayah sama bunda Ngambil ini Moodnya dia Kalau dia lagi gak mood Ya kita gak Ini gak minta Tuk latihan Jadi pinter-pinter bunda sama ayahnya Untuk baca moodnya dia aja Jadi dari situ Kalau dia mood kita Masuk Kalau bunda ya Terdiri dulu main yang lainnya Untuk motivasi Biar kakak itu tetap latihan Itu pribun bun Untuk motivasi dia Biar dapat piala Oh biar dapat piala Oh biar dapat piala Oh Oh jadi Memotivasi kakak Ayo kak Kalau kakak Belajar Nanti dapat piala Kalau juara Nah Oke tetap semangat ya kak Latihannya Ditambah lagi ya di rumah Supaya dapat juara Juara satu Oke Congratulations kak Adam Oke Oke kak Sava ikut lomba apa disini Oke thank you kak Sava Baik bunda Bundanya kak Sava Bunda kira-kira strategi apa bunda yang diberikan ke kak Sava Sehingga bisa menjadi juara di lomba takut-takut Jadi strateginya pertama kita gak memaksakan anak dulu Jadi waktu dapat boardnya kemarin Kita pelajarin dulu Setelah itu langsung bermain sama dia Jadi memang harus ditemenin Dan belajar bersama Karena kan kemarin kita juga dapatnya mepet Cuman satu minggu untuk latihan Jadi paling gak setiap hari itu ada bermain itu Jadi menekankan ke anak bermain Gak langsung kayak harus belajar ini Gak juga kita bermain bareng Jadi akhirnya dia kayak tertarik dan excited untuk belajar itu Oke Bunda kira-kira kesan dan pesan apa bunda Setelah bunda mengikuti lomba takut-takut made puzzle ini Kesannya kita senang sekali Paling tidak anak di usia seperti ini Sudah mengenal dan sudah bisa belajar matematika Pesannya untuk semuanya Semangat berlatih Jangan terlalu kayak memaksakan anak Harus di belajar ke matematika tersebut Jadi bisa dengan cara permainan Melalui dengan cara takut-takut kemarin Oke Terima kasih bunda Kak Safa See you Kak Safa Selamat menikmati